Oke dong, hari ini saya ada berapa berita tentang versi 1.3 Tapi sebelum itu, kita bakalan lihat dulu ya Ini baru kemarin rilis Tanya-jawab dengan tim pengembang atau developer dari Genshin Impact Langsung aja Yang pertama, kapan pemain bisa praunduh game di versi mobile? Itu yang ditanyain ya Soalnya kita tahu kalau di PC udah bisa Sehari atau dua hari sebelumnya, cuman di HP ya Nah, pemain mobile juga mau masuk ke game lebih cepat setelah update Jawabannya, kami akan membuka fitur praunduh di versi mobile Sebelum update 1.3 Wah, kabar baik ya Dengan begini, kalian bisa menghemat waktu dan mengunduh data versi baru di smartphone kalian Terlalu bisa melakukan praunduh versi baru melalui halaman login Atau di bagian, ntar kalian cek lainnya Terus ntar praunduh data ya Ntar ditungguin aja yang pasti Sebelum update versi 1.3 Haa, enak Jadi kalian ntar udah update, orang-orang udah pada bisa gaca Kalian juga udah bisa ya Nggak harus nunggu lagi Pertanyaan kedua Andai ada fitur menahan tombol Untuk menambahkan material di dalam game Saat sedang mengenhance senjata Nah, buat kalian yang kesulitan atau kelamaan Seperti ini guys Yang kita tahu kita harus klik-klik Gak bisa ditahan atau apa ya Klik-klik-klik gitu ya Rata-rata nih Beda dengan kalau kita mau upgrade yang lain ya Bisa langsung maksimum atau gimana ya Ditekan gitu Ini meskipun kita tahan tidak terjadi apa-apa ya Jadi harus pegel guys, pegel Apalagi ini kita butuh bidang 5 butuh 800 ya Kalau kalian ingin Nah, sekarang katanya Ntar di versi 1.3 nanti Kalian bisa menekan dan menahan Gambar item untuk menambahkan Atau mengurangi konsumsi materi Setelah tau sih Very good Itu yang kita tunggu-tunggu Oke, next Pertanyaan ketiga Pengguna iOS juga ingin bisa bermain dengan controller Kasian pak ya Yang kita tahu controller baru buat di HP Android doang Nah, jawabannya Tim pengembang mendengarkan kelukasa kalian kok Setelah update 1.3 Ya, para pemain iOS yang telah memperbarui sistem operasi ke iOS 14 Jadi minimal iOS 14 Buat kalian yang punya Sudah dapat bermain menggunakan Xbox wireless controller versi Bluetooth Terus juga Xbox Elite wireless controller generasi kedua Atau wireless controller PlayStation 2, Shock 4 juga bisa guys Dan beberapa timpe controller Bluetooth untuk iOS Yang pasti perlu iOS 14 dulu ya Ntar ya di 1.3 Nah, itu kabar baik ya Oke, berikutnya Andaikan ada fitur yang bisa mengubah material Nah, katanya guys ya Dengar-dengar Yang dari bocoran sih udah ada dari kemarin-kemarin ya Katanya banyak yang mengeluhkan Buat kalian yang tidak tahu Kita material contohnya Misalnya, kita ini punya 2 Punya 1 Punya 1 gitu ya Sedangkan saya pengennya ntar naikin Aduh, harus cari lagi Mahal lagi resin segala macam Nah, yang kemarin udah dilihatin sih guys ya Cuma saya nggak bisa kasih lihat Katanya ini ntar bisa di-convert guys Ke yang misalnya versi Anemo atau apa ya Cuman itu yang kemarin ya Bocoran, cuman nggak tahu bener apa nggaknya Atau kayak yang lain item yang kecil-kecil doang Atau yang ininya juga bisa guys ya Yang legend atau bintang 5 Semoga yang bintang 5 bisa Jadi ntar kita tinggal convert, convert, convert Ke yang kita butuhkan Dan mungkin perlu resin juga ya Cuman kita tidak tahu butuh resinnya berapa Jawabannya adalah Fungsi konversi material akan dirilis pada 1.3 sekarang Dan sekarang dalam pembuatan Berarti siap-siap ya Silahkan terus mengikuti informasi dari kami Untuk langkah-langkah material spesifik ya Oke Ntar kita bakal membuktikan Bener nggak bintang 5-nya bisa Atau hanya material-material yang Di bawah bintang 5-nya ungu atau apa ya Semoga aja ya Soalnya kita punya berapa yang pengen ditukar Apalagi ada siau ntar Jadi bisa menghemat waktu lah setidaknya ya Pertanyaan kelima Apakah talenta pasif visual Yang Hex ini guys Dia akan aktif saat Rains 4 dan Oz memicu reaksi elektro charge Tapi Viesel dan Shingyu-nya Sedang tidak dalam medan pertempuran Jawabannya tidak Jadi buat kalian nggak tahu Sinful Hex itu apa Ini guys Jika karakter yang sedang digunakan Memicu reaksi elemental Dengan ada elektro ya Berarti si Shingyu kan air Ketemu elektro Nah kalau tidak ada Dua-duanya Masalahnya Yang kita tahu Shingyu mana Shingyu ya Nah ini guys ya Dia kan punya pedang-pedang Terutama ultimate-nya ya Nah katanya disini Efek dari talenta pasifnya Si Viesel yang Hex Hanya aktif Jika karakter yang lagi digunakan Memicu reaksi elemental Jadi kalau misalnya Shingyu atau siapapun Tidak memicu elemental reaction Jadi ininya benar-benar Kerja sendiri ya Elementalnya Yang listrik sama airnya misalnya Dengan dari yang si Shingyu Itu tidak akan aktif guys Jadi Ya gitu lah ya Jadi kalian tidak akan mendapatkan efek Dari pasifnya Kira-kira begitu lah Biar nggak pusing ya Kalau masih pusing Silahkan baca sendiri lagi ya Oke Ini ada beberapa bug juga Semoga ntar di fix ya Semoga dapat perimogem yang penting ya Oke lanjut Pertanyaan ke enam Kenapa perisai anemo milik Fatui Pak Guad tidak bisa membalas Serangan Geo lagi Nah ini guys Ini mungkin bisa dibilang Ini ya Bukan bug Tapi neb Dalam rancangan elemen anemo Elemen anemo Hanya bisa bereaksi dengan elemen berikut Hydro Pryo 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 Krayo dan Electro Jadi Cara kerja perisai anemo ini Sebenarnya sama dengan rancangan Buat karakter anemo dan Reaksi suel Jadi Selamat tidak mengakibatkan Reaksi suel Terutama dengan geo Ademo dan geo Nah Mbak Kalem tidak akan hancur guys ya Jadi Kami melewatkan karakteristik ini Sehingga perisai anemo milik Fatui Dapat membalas Orangan geo juga Hal ini bertendengan dengan Rencangan awalnya guys Jadi Katanya Karena kerjaan kami Perubahan ini Tidak sempat kami umumkan Mohon maaf Jadi ya Seperti itulah ya Oke lanjut Pertanyaan ke-7 Kenapa talenta pasif Ganyu Harmony Between Heaven and Earth Tidak mempengaruhi Elemental Burst Yang memicu talenta ini sendiri Nih guys Yang Harmony Between Heaven and Earth Itu memberikan 20% bonus Krayo Damage Kepada anggota part yang berada Dalam lingkup Nah pertanyaannya yang tadi adalah Kenapa tidak mempengaruhi Ke Elemental Burst Si Damage yang S nya itu ya Kenapa gitu Katanya Jawabannya adalah Elemental Burst milik Ganyu Sudah selesai dikeluarkan Saat efek Mulai aktif Karena itu Elemental Burst Ganyu tidak akan dipengaruhi Oleh efek talenta tersebut Jadi hanya efeknya ke Kalau kita lagi Nembak-nembak Pakai Shards Attack Nah ini ngerfek ya Nambah 20% Kalau lagi ultimate ya Tapi sedangkan Ultimatenya itu sendiri Yang ini sudah Tidak dipengaruhi ya Sama Elemental Burst Tapi ininya 20% nambah ya Kalau kita main Shards Attack Soalnya krayo Damage ya Ya kira-kira begitu lah Lanjut Ini pertanyaan yang Paling banyak ditanyakan Oleh netizen-netizen Terutama Indonesia Kami ingin lebih banyak Original resin Nah kata mereka Di versi 1.3 Semua event 1.3 Tidak harus Kecuali ya Kecuali layline Sama domain Tidak akan membutuhkan Original resin Semua event ya Sekali lagi Kecuali layline Yang buat dapetin duit Sama hero wit Atau domain Yang buat cari artifact Nah kalian tidak akan Butuhkan original resin Semua event ya Oke Bagus lah ya Tapi kita pengennya Tetap original resinnya Lebih banyak Pengennya sampai 200 Atau berapa gitu guys ya 190 Kayaknya masih kurang juga ya Atau setidaknya harga domainnya Dikurangin lah Atau lain-lainnya ya Tapi tetap aja ya Kemarin-kemarin Kayaknya event Nggak ada yang pakai resin ya Semoga aja Ntar didengerin lagi ya Mulai versi 1.3 Level 3 bisa mendapatkan Fragile resin tambahan Dari hadiah Battle Pass Katanya setiap 10 Level Battle Pass Kita dapat resin 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 ya Sampai 50 berarti 5x resin gratisan Lumayan guys ya 5x isinya 1 resin yang fragile Kan 60 ya 60 atau 40 Kalau 60 berarti 5x 6 300 resin gratis guys Kalau ada Battle Resin Eh Battle Resin lagi Battle Pass Saya tidak tahu maksudnya apakah Battle Pass yang berbayar Atau gratisan yang dapat juga ya Ntar kita lihat lagi guys Cuman disini disebutin Tidak akan mempengaruhi Ke hadiah lain ya Hadiah lainnya tetap segitu Tapi ini plus lagi ya Plus original resin Jadi ya lumayan ya Oke itu untuk pertanyaan sekarang Berikutnya Kabar baik Dari Genshin Official Kita bakalan melihat Cuplikan Atau bocoran Sedikit 1.3 Ntar Januari tanggal 22 Hari Jumat Jam 21 Waktu Jepang Kalau waktu Waktu Indonesia Baratnya Sekitar 2 jam Lebih cepat kita ya Berarti jam 7 malam guys ya Jam 7 malam Kalian bisa Menantikan versi 1 Tapi ini Ini yang bahasa Jepang ya Saya tidak tahu bahasa Inggrisnya Beda berapa jam Atau mungkin Indonesia Jadi ntar kita tunggu Mungkin masih hari yang sama ya Cuman mungkin ntar jamnya Kita bakalan lihat lagi ya Cuman yang pengumumannya katanya Oh ini yang Chinese version dulu Yang jam 7 WIB itu Jam Chinese versionnya Mungkin kayak waktu itu kan Jam 11 malam Mungkin ya Kita tunggu saja guys Waduh Saya penasaran Selain Xiao Apalagi guys Yang kita bisa Gacha hero nya Terus senjatanya Apakah ada gratisan lagi kah Seperti festering design Itu kepake banget Terus eventnya apa aja Segala macem Waduh Ini Ingat ya Hari Jumat guys Hari Jumat Ntar kita lihat lagi Jamnya jam berapa Terus ini ada sedikit animasi Dari Momiji Look Keren ya Dibuat animasinya Hutau Ini buat manas-manasin kalian Yang kalian tidak mau Xiao Gak suka Xiao Mungkin Pengen Hutau Nah siap-siap ya Semoga habis Xiao Kalau bukan mungkin Rosaria kah Atau yang lain Entahlah ya Ini keren banget guys ya Nah ini guys Dikasih lihat ya Ini dari Devil Takoyaki Ini yang sebelum dan sesudah Ini Sojourner Buat kalian gak tau Ternyata yang gratisannya guys Sojourner ini yang gratisan Kalau yang Gnostik Ini yang berbayar ya Ternyata dapet juga Gak usah khawatir ya Yang berbayarnya Eh yang gratisannya dapet Yang berbayarnya dapet Nah saya tidak tau Apakah Kalau kita yang berbayar juga ya Apakah dapet Jadi 10 kah Eh jadi 2 kah Ini kan yang gratisannya nih ya Yang gratisannya nih level 5 Kalian dapet Level 10 Eh level 5 Atau per 10 level Per 5 ya Kalau per 5 ke 30 Dapet 6 total ya 6 kali 5 Eh 50 10 ya total ya Saya soal gitu berarti Per 5 level Per 5 level Per 5 level Sampai 50 Berarti 10 ya Jadi kalian yang gratisannya Bakalan dapet juga Bukan guys Salah ngitung saya Mulai dari level 5 Dan bedanya 10 level 10 level gitu loh Ini kalau kalian lihat ya Di level 5 15, 15, 25, 35, 45 Totalnya tetap aja 5 1, 2, 3, 4, 5 Sekiranya 10 ya Nah sesayang saya pengen tanyain Apakah Kalau kita beli juga battle pass Jadi totalnya 10 Atau tetap 5 Semoga aja jadi 10 ya Jadi lebih-lebih enak lagi nih Semoga Tapi meskipun kalian free to play Jangan khawatir Bakalan tetap dapet Prejeler resinnya ya Setidaknya 5 1, 2, 3, 4, 5 Dari level 5 Sampai level 4, 5 Dan yang terakhir Ini dari Nap Impact Ini bocor Bukan bocor Rumor ya Anggap aja ini berita palsu Katanya ntar di 1.3 Bakalan ada Event Tower Defense Buat kalian yang suka Sistem Tower Defense Mungkin ya Suka sama ini Ini preview-nya Kira-kira guys Kayak gini Ingat ya Anggap aja Ini berita palsu Anggap aja ya Kita ntar tunggu aja Live streamingnya Kalau emang Ada bakalan disebutin Ntar di live streamingnya Seperti ini guys Penampakannya Ini mungkin tower-towernya ya Ini ada Air damage Ada api damage S Listrik Saya gak tau ini apa Bikin-bikin ini Masih clock-lock Mungkin ini ntar seiring Misalnya kita stage Berhasil Ini wave-wave ya kayaknya ya Mungkin ini 0 dari 25 wave Tapi keren lah Saya suka Di Roblox saya suka Tower Defense Dan ini ada map-mapnya ya Jadi ini misalnya Kalau ini udah berhasil beres Ini bakal kebuka Ini berhasil beres Bakal kebuka lagi Kebuka lagi Kebuka lagi Tower Defense Bayangin guys Ada di Genshin Impact Nah ini event-eventnya Saya gak tau ini mungkin dibuka Dapat hadiah atau apa Ini mirip-mirip yang kemarin itu ya Pak Yang bantuin masak-masak gitu ya Atau bagian dari Tower Defense Entahlah Dan ini kayaknya yang berhubungan Dengan Tower Defense juga Kalau dilihat dari towernya ini ya Keren Saya tidak tahu ini gambar ada Lampion ya Lampion kayaknya ya Wah ini tunggu aja Semoga bener ya Semoga ini bukan Photoshop Semoga Amin Oke guys Jadi itu dia berita terbaru Genshin Impact Untuk 1.3 Sekali lagi jangan lupa Ini mbak ya Live streamingnya hari Jumat Jamnya mungkin malam Tapi kita tidak tahu Yang pasti Chinese-nya tadi jam 7 malam Versi English-nya mungkin jam 9 Atau jam 11 Kita tungguin aja Nice Sampai jumpa